Halo para pecinta Betel True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah beraktifitas seharian Udah siapkan cut dengan perjalanan Mang Oyan Kui lah seruput kopinya bakar rokoknya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berada di pelelangan Sosok yang bernama Suizu Er pun pada akhirnya tersenyum manis dan berkata bahwa sudah hampir waktunya mereka mulai Pada saat ini pelelangan memiliki total 99 item untuk dilelang hari ini Tanpa berbasa basi lagi mereka pada saat ini akan memulai dengan lelang barang pertama Setelah selesai berbicara sosoknya segera menghampiri penjaga yang berada di Tirai Tirai pun seketika dibuka dan penjaga pada saat ini segera mengeluarkan piringan perak di tangan mereka Sementara itu Suizu Er pada saat ini kembali berkata bahwa mereka akan melelang 10 benda terlebih dahulu Pada akhirnya 10 pelayan pada saat ini segera maju dengan membawa piring perak Barang pertama pun segera mulai diumumkan bahwa ini adalah keterampilan bertarung Suizu Er pada saat ini perlahan menjelaskan mengenai keterampilan bertarung yang pada saat ini akan dilelang Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit pada saat ini mendengar apa yang dikatakan oleh Suizu Er Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan tidak membutuhkan keterampilan bertarung Pada akhirnya Xiaoyan tidak terlalu berminat dan Xiaoyan hanya memperhatikan pelelangan ini hingga berakhir Namun hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah harga termurah dari pelelangan ini dimulai dengan harga 5 juta pil orijin abadi Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa pusing dan segera menghitung uang yang ia miliki Xiaoyan pada saat ini secara alami hanya memiliki kurang dari 600 juta pil orijin abadi Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus menghemat dan mencari bahan yang benar-benar dibutuhkan Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini pelelangan pun telah berjalan entah sampai barang tahap mana Pelelangan pun terus berlanjut hingga pada akhirnya pada saat ini menampilkan senjata untuk dilelang Ding Yue pada saat ini mendesis kaget dan bergumam ada begitu banyak senjata berteknologi sticks Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue Setelah pedang kuno api surgawi Xiaoyan diubah oleh Ding Yue, kekuatannya memang meningkat pesat Bahkan kekuatan pedang Xiaoyan benar-benar memiliki fungsi tempur tambahan Xiaoyan juga mulai memiliki pemahaman tentang teknologi sticks dan Xiaoyan pada saat ini ingin belajar lebih banyak Sementara itu pada saat ini di atas platform pelelangan Xiaoyan segera menampilkan sebuah benda Pedang ini adalah pedang patah yang sangat mirip dengan pedang yang digunakan oleh Feng Feng Tetapi meskipun begitu pedang patah ini tentu saja tidak berada pada level yang sama Pada akhirnya informasi mengenai pedang tersebut pun segera disebutkan bahwa ini adalah pedang abadi pemecah penjara Itu dibuat oleh ahli teknologi sticks dan fungsinya tidak perlu diperkenalkan terlalu banyak Pada saat ini harga awalnya adalah 10 juta pil orijin abadi dan siapakah yang akan menawar? Mendengar hal tersebut pada saat ini mata Feng Feng seketika bersinar cemerlang ketika ia melihat detail yang tertulis di layar Detail badan pedang dapat dilihat sekilas dengan vibranium memancarkan cahaya hitam dan merah Hal itu memberikan perasaan tajam kepada semua orang yang melihatnya Feng Feng pada saat ini tampaknya benar-benar tertarik dengan pedang yang baru saja ditampilkan Tetapi meskipun begitu Feng Feng pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Karena harga telah melonjak ke 30 juta pil orijin abadi Tidak ada penawaran yang lebih tinggi pada saat ini hingga Suizuer bertanya dengan suara menawan apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Feng Feng pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya dengan kekecewaan Namun bersamaan dengan hal tersebut suara Xiaoyan pada saat ini segera terdengar Xiaoyan segera menawar dengan harga 40 juta pil orijin abadi Setelah penawaran Xiaoyan ini tampaknya tidak ada orang lain lagi yang tertarik dengan pedang tersebut Pada akhirnya pedang tersebut jatuh ke tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan 40 juta pil orijin abadi Pedang pada akhirnya segera diserahkan oleh Xiaoyan sementara Ding Yue memandang Xiaoyan dengan sedikit bingung Ding Yue bertanya kepada Xiaoyan bukankah Xiaoyan menggunakan pedang besar untuk bertempur? Jika begitu permasalahannya lalu mengapa Xiaoyan pada saat ini membeli pedang tersebut? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ini bukan untuk Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah Feng Feng dan berkata bahwa Menurut Xiaoyan sudah waktunya bagi Feng Feng untuk mengganti senjatanya Xiaoyan pun segera menyerahkan pedang abadi pemecah penjara ini kepada Feng 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 pun pada saat ini menerima pedang tersebut dengan sangat bersemangat Ia benar-benar tidak mempercayai hal ini karena Xiaoyan benar-benar membelikannya senjata semahal itu Feng Feng pada akhirnya segera berterima kasih kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan tersenyum lembut Melihat hal ini Ding Yue pada akhirnya terkejut karena ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan begitu murah hati Ding Yue pada saat ini benar-benar memiliki kekaguman yang lebih kepada Xiaoyan karena Xiaoyan benar-benar memperhatikan timnya Pelelangan pun terus berlanjut dan selama periode waktu selanjutnya Xiaoyan membeli duri dan cambuk yang masing-masing untuk Ziying dan King Muher Pada saat ini Xiaoyan menghabiskan total biaya 100 juta pil orijin abadi dan Xiaoyan hanya memiliki 500 juta di tangannya Namun tak lama setelah itu pada saat ini segera dikeluarkan senjata yang sangat familiar Mata Xiaoyan juga pada akhirnya segera membeku melihat senjata yang pada saat ini dikeluarkan oleh Suizu Er Suizu Er segera berkata bahwa senjata ini adalah senjata yang pernah digunakan oleh Dewa Guntur Namun karena sifatnya yang istimewa dan memiliki berkah yang terbatas Orang biasa tidak akan dapat menggunakan benda tersebut Oleh karena itu pada saat ini harganya akan dibuka dari angka 10 juta pil orijin abadi Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa itu adalah pusaka peninggalan dari Dewa Guntur Meskipun dikatakan benda itu tidak akan berguna bagi orang biasa Tetapi Xiaoyan pada saat ini adalah pewaris dari Dewa Guntur Oleh karena itu pada saat ini secara alami Xiaoyan bisa merasakan sesuatu ketika menatap senjata tersebut Sementara itu setelah harga diumumkan pada saat ini tidak banyak orang yang ingin mendapatkan benda tersebut Meskipun semua orang mengetahui Dewa Guntur adalah salah seorang dewa yang sangat kuat Tetapi kegunaan dari benda ini benar-benar tidak akan bisa digunakan oleh orang biasa Oleh karena itu kebanyakan diantara mereka yang membeli benda tersebut hanya ingin mengkoleksi benda yang pernah digunakan oleh Dewa Guntur Pada saat ini harga tertinggi yang ditawarkan untuk benda tersebut senilai 50 juta pil orijin abadi Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya melihat ke arah pelelangan dan saat Xiaoyan hendak berbicara Sebuah suara pada saat ini terdengar ketika menawar 60 juta pil orijin abadi Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan Xiaoyan mengenali suara ini Xiaoyan pun menoleh dan melihat Ye Jiang yang pada saat ini benar-benar ikut menawar Xiaoyan tidak menyangka Ye Jiang akan tergoda oleh senjata yang seperti itu Sementara itu di sisi lain pada saat ini Liang Feng segera bertanya dengan bingung kepada Ye Jiang Ia berkata bahwa senjata badai petir ini memiliki batasan dari Dewa Petir Itu adalah benda bekas dan ketika ia membelinya maka itu tidak akan berguna Oleh karena itu mengapa ia membuang begitu banyak uang untuk membeli hal tersebut Ye Jiang hanya tersenyum lembut dan berkata bahwa itu hanya 60 juta pil orijin abadi Itu sangat murah dan Ye Jiang pada saat ini hanya ingin membeli benda tersebut Liang Feng pun hanya bisa menggelengkan kelapanya dan menghala nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Jiang Sementara itu di sisi lain pada saat ini si Zu'er melihat sekeliling dan bertanya apakah tidak ada yang lain yang ingin membuat penawaran Kerumunan pun hening hingga pada akhirnya perhitungan segera dimulai dan ketika hendak mengetok palu Suara Xiaoyan pada saat ini segera terdengar ketika menawar 70 juta orijin abadi Begitu suara ini keluar Ye Jiang pada akhirnya segera terkejut dan menoleh ke arah Xiaoyan Suara ini adalah suara Xiaoyan yang sangat familiar di telinganya Ye Jiang pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan Sementara Xiaoyan juga menatap ke arah Ye Jiang Xiaoyan tersenyum meledek di wajahnya membuat Ye Jiang pada saat ini benar-benar esmosi Ye Jiang pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar masih memiliki keberanian Ye Jiang pun segera menyebutkan harga 80 juta pil orijin abadi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera terdengar menyebutkan angka 100 juta pil orijin abadi Ye Jiang tertegun sejenak dan memandang ke arah Xiaoyan dengan heran Ia lanjut berkata kepada Suizu Er di lapangan bahwa orang ini mungkin menaikkan harga tanpa pandang bulu Orang ini sepertinya hanya ingin mempermainkan lelang karena menurutnya ia adalah orang kelas bawah Dengan begitu tentu saja ia tidak akan memiliki jumlah energi orijin abadi untuk pelelangan ini Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang seketika berseru Tentu saja kata-kata dari Ye Jiang ini secara alami mencapai telinga banyak orang Begitu kata-kata ini keluar ada gelombang desahan di lapangan dan jelas mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Ye Jiang Sebagian besar orang disini berasal dari alam bawah dan kata-kata Ye Jiang ini tidak diragukan lagi menghina semua alam bawah Bahkan pada saat ini wajah cantik dari Suizu Er juga yang selalu tersenyum sedikit menunjukkan ketidaksenangan Ia segera mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Ye Jiang di kejauhan Ia pada akhirnya segera berkata dengan dingin bahwa tamu ini juga pemegang kartu emas ungu Oleh karena itu tidak ada keraguan tentang kekuatan yang ia miliki Adapun apakah ia memiliki begitu banyak pil orijin abadi tidak perlu dikhawatirkan oleh pihak lain Jika menurut Ye Jiang harga ini mahal maka ia bisa menyerah Mendengar suara dingin dari Suizu Er pada saat ini Ye Jiang tiba-tiba terkejut Ia benar-benar tidak berpikir bahwa Suizu Er akan menjawabnya dengan cara seperti itu Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan gigi dan dengan suara yang dalam segera menawar 110 juta Namun baru saja perkataannya terjatuh pada saat ini sosok Xiaoyan kembali segera mulai menawar Xiaoyan langsung menaikkan tawaran menjadi 200 juta pil orijin abadi Ye Jiang tentu saja pada saat ini benar-benar terkejut dengan langkah yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Wajah Ye Jiang seketika menjadi gelap dan pada saat ini ia merasa tidak ada gunanya menaikkan harga Tetapi ketika Ye Jiang hendak menyerah Xiaoyan segera meledek jika Ye Jiang tidak memiliki begitu banyak orijin abadi Pada saat ini sebaiknya Ye Jiang menyerah dan jangan terus melawan Mendengar provokasi dari Xiaoyan ini mata Ye Jiang kembali menjadi semakin gelap dengan amarah yang melonjak Sementara itu Suizu Er pada saat ini melihat ke arah Ye Jiang dan bertanya jika tidak ada yang menaikkan harga maka ia akan mengumumkannya Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan gigi dan terus menawar dengan harga 210 juta Namun pada saat yang bersamaan suara Xiaoyan segera terdengar ketika menawar 300 juta Ye Jiang pada saat ini semakin dongkol melihat Xiaoyan yang pada saat ini tampak terlihat tenang Sementara itu Liang Feng pada saat ini memandang ke arah Ye Jiang dengan marah Ia meminta Ye Jiang untuk melupakan permasalahan ini karena senjata ini tidak sebanding dengan begitu banyak fil orijin abadi Sebaiknya pada saat ini Ye Jiang jangan melupakan tujuan kunjungan mereka yang lebih penting Kemarahan di wajah Ye Jiang pada saat ini benar-benar belum menghilang dan ia pada akhirnya bergumam dengan suara rendah Ia berkata ia masih tidak percaya bocah ini benar-benar memiliki begitu banyak fil orijin abadi Ye Jiang pada akhirnya segera menawar 310 juta fil orijin abadi Ye Jiang pada saat ini tidak memikirkan bujukan dari Liang Feng Yang dipikirkan oleh Ye Jiang adalah bahwa jika Xiaoyan menawar 400 juta lagi Pada saat itulah Ye Jiang akan berhenti mengikuti tawaran Xiaoyan dan benar-benar menghancurkan Xiaoyan Namun ternyata pada saat ini Xiaoyan menyipitkan matanya dengan senyum di wajahnya Xiaoyan segera berkata dalam hal ini melihat Ye Jiang bertekad untuk menang Maka Xiaoyan benar-benar akan memberinya senjata badai petir ini Xiaoyan mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya setelah mengucapkan hal tersebut Seolah-olah pada saat ini Xiaoyan benar-benar menderita kerugian besar Sementara itu Ye Jiang pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan melakukan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Suizu Er bahwa Xiaoyan akan membiarkannya memiliki senjata yang bagus ini Xiaoyan pada saat ini memilih untuk menyerah dalam persaingan dan membiarkan benda ini jatuh ke tangan Ye Jiang Pada akhirnya Suizu Er pun segera mengumumkan bahwa benda tersebut jatuh ke tangan Ye Jiang dari aliansi Doshan dengan harga 310 juta pil orijin abadi Mendengar hal tersebut Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat marah Ye Jiang berpikir awalnya bahwa ia hanya akan membuang 60 juta pil orijin abadi Tanpa sadar pada saat ini ia benar-benar telah mengeluarkan 310 juta pil orijin abadi Ye Jiang pada saat ini benar-benar merasa bahwa dirinya benar-benar telah ditipu oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Thunderfog berada di samping Xiaoyan dan bergumam dengan suara rendah Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan bisa mendapatkan senjata badai petir yang ditinggalkan oleh tuan dewa petir sebelumnya Kekuatan tempur dari tuan kecil benar-benar akan meningkat besar Sekarang setelah senjata badai petir ini muncul tentu saja kehendak dari tuannya pasti akan terlibat Oleh karena itu ia pada saat ini menyarankan tuan muda harus mengerti hal ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya bertanya apakah ada batasan pada senjata badai petir ini Thunderfog pun menganggukkan kelapanya dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa senjata yang digunakan oleh tuan dewa guntur sebelumnya semuanya terkait oleh guntur dari tuannya sendiri Selain itu tidak mungkin untuk menghancurkan guntur yang ditinggalkan oleh tuan dewa guntur di bawah kekuatan dosen bintang 5 Namun ia khawatir dengan berjalannya waktu kekuatan yang berada di dalam senjata tersebut semakin lama tentu saja akan semakin berkurang Oleh karena itu ia benar-benar berpikir bahwa jika mereka menunda terlalu lama hal itu akan buruk Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera berkata agar senior Thunderfog jangan khawatir Senjata ini sudah muncul dan pada saat ini biarkan Ye Jiang membelikannya untuk Xiaoyan Itu akan menghemat banyak uang dan dengan tetap bersama dengan Ye Jiang Itu akan menjadi salah satu kartu truf milik Xiaoyan di dalam pertempuran bersama dengannya Mendengar hal tersebut Thunderfog pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Ia berpikir tampaknya Xiaoyan ini telah mengetahui hal tersebut sebelumnya Xiaoyan benar-benar memiliki pemikiran yang licik hingga sampai ke titik tersebut Karakter Xiaoyan ini benar-benar sangat berbeda dengan Dewa Guntur sebelumnya yang selalu lugas dan to the point Dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiaoyan ini tanpa sadar senjata bedai petir tersebut benar-benar menjadi bom waktu di samping Ye Jiang Setelah gontok-gontokan pelelangan di antara Xiaoyan dan Ye Jiang pada saat ini Xiaoyan menyadari tidak ada benda yang sangat menarik Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini memiliki sedikit uang dan Xiaoyan merasa sedikit bosan Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk memejamkan matanya dan beristri jahat sejenak Setelah beberapa saat pada akhirnya suara dari Xia Zhenghui segera terdengar di benak Xiaoyan Xia Zhenghui berkata bahwa ini adalah barangnya Xiaoyan pada akhirnya segera terbangun dan segera menatap ke arah yang dimaksud oleh Xia Zhenghui Xiaoyan melihat beberapa bahan yang sedang dilelang di bawah Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui kegunaan dari bahan-bahan yang pada saat ini dilelang Namun pada saat ini Xiaoyan juga menoleh ke arah Dingyue dan menyadari bahwa Dingyue sudah menyimpan banyak barang di tangannya Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya menoleh ke arah barang yang dimaksud oleh Xia Zhenghui Bahan yang disebutkan Xia Zhenghui adalah bahan yang disebut batu jiwa Xiaoyan pun sedikit bingung dan bertanya apakah kegunaan dari barang ini Xia Zhenghui pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan apakah Tuan Muda Xiaoyan ingat ilusi yang mereka alami sebelumnya Bahan inilah yang menciptakan ilusi tersebut dan jika mereka juga memilikinya Dengan hal tersebut mereka dapat mengatur ilusi yang lebih besar dan kekuatannya akan meningkat Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui Jumlah material dari batu roh jenis ini juga tidak banyak dan hanya ada sekitar 100 keping Selain itu tidak banyak orang yang pada saat ini ingin memperebutkan batu tersebut dan Xiaoyan juga pada akhirnya membeli batu tersebut Xiaoyan menghabiskan 20 juta energi orijin abadi untuk mendapatkan batu ini Setelah Xiaoyan mendapatkan batu roh ini Xia Zhenghui pun mengambil materialnya dan segera mulai mempelajarinya Pelelangan pun terus berlanjut dengan Suizuer yang pada saat ini segera mengumumkan sesuatu Ia berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang 3 barang yang banyak diperhatikan oleh orang-orang Yang pertama adalah fantasi map atau map ilusi yang senilai awalnya 100 juta pil orijin abadi Mendengar hal tersebut pada saat ini keributan segera terdengar di kerumunan Konon setiap kontes 10.000 alam rumah Lelang Hong mengakan menjual peta ini Peta tersebut memiliki kredibilitas 80% Jika mereka mendapatkan peta ini mereka akan dapat berkeliaran dalam ilusi tanpa tersesat Tetapi sangat disayangkan harga awalnya benar-benar dibuka dengan 100 juta pil orijin abadi Tetapi meskipun begitu pada saat ini banyak orang yang tertarik dan benar-benar menghabiskan uang mereka terhadap peta tersebut Harganya mulai meningkat secara gila-gilaan hingga mencapai 400 juta pil orijin abadi Xiaoyan juga pada saat ini duduk di atas panggung dan tidak pernah menyangka bahwa peta tersebut akan mencapai nilai setinggi itu Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan tersenyum masa mendengar kerumunan yang berbincang-bincang Harga dari benda tersebut juga pada saat ini dengan cepat mencapai harga tertinggi 1 miliar Namun meskipun begitu Xiaoyan juga menemukan bahwa baik alam dewa darah maupun aliansi dosian pada saat ini tidak ikut turun Mata mereka tidak tertuju pada peta ilusi ini dan Xiaoyan menyadari sepertinya ada yang mereka sedang tunggu Sementara itu pada saat ini Yefei Yu benar-benar mengejek dan menggelengkan kelapanya Ia mengeluarkan peta yang identik sama dengan peta yang pada saat ini dilelang Yefei Yu berkata bahwa orang-orang ini benar-benar menipu di dalam konteks 10.000 alam Sebelum datang ke sini kakak perempuan kelima telah memberi Yefei Yu salinan peta tersebut Semuanya persis sama dan ia benar-benar tidak menyangka begitu banyak orang datang untuk membelinya Dingyue juga pada saat ini segera mengeluarkan salinan peta yang persis sama Peta ini adalah peta yang Dingyue ambil dari Luoseng sebelumnya dan Dingyue pada saat ini merasa sangat kesal Tampaknya peta ini benar-benar bukanlah sebuah rahasia umum di dalam kompetisi Xiaoyan juga pada akhirnya hanya bisa tersenyum kecut menyadari bahwa hal ini telah berlangsung seperti ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Suizu'er segera mengumumkan kepada semua orang Suizu'er berkata mari mereka mengambil gambar item kedua yang disediakan Hal ini juga merupakan peta tetapi peta ini adalah peta ilusi kedua Peta ini dapat memandu mereka untuk mendapatkan sumber daya terbaik dan jangan melewatkan hal tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya segera menoleh ke arah tempat juru lelang Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini menemukan bahwa orang-orang dari alam dewa darah dan aliansi dosian Tampaknya tidak lagi bisa menahan diri Sepertinya mereka memang datang kesini untuk peta ilusi kedua yang pada saat ini ditampilkan Sementara itu Yufei Yu pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam bahwa saudara kelimanya tidak memberitahunya peta ini Oleh karena itu jelas bahwa peta ini adalah gambar yang baru muncul Semua orang yang berada di kerumunan juga pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan peta yang baru saja dimunculkan ini Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini beralih ke pelat perak terakhir yang mampu memancarkan cahaya berwarna merah Xiaoyan melihatnya melalui tirai cahaya dan ketika Xiaoyan melihatnya dengan hati-hati Lapisan keringat padat pada saat ini segera muncul di kelapa Xiaoyan Xiaoyan pun terkejut dan bergumam tidak mungkin ini adalah suatu kebetulan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara Zhan Lao juga segera terdengar di benar Xiaoyan Hal itu juga mengagetkan Xiaoyan ketika Zhan Lao berkata bahwa ini benar-benar kebetulan Xiaoyan harus mendapatkan cetak biru ketiga itu Cetak biru itu memiliki fluktuasi khusus yang dipancarkan oleh jantung api Itu pasti ada hubungannya dengan jantung api dan jika Xiaoyan beruntung Hal itu mungkin akan mengarahkan Xiaoyan untuk menemukan jantung api yang pertama Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan bergumam jantung api Tubuh Xiaoyan yang duduk juga pada saat ini sedikit bergetar Suara gumaman Zhan Lao ini juga menunjukkan sedikit keterkejutan yang dialami oleh Zhan Lao Tampaknya Zhan Lao juga tidak pernah menyangka bahwa petunjuk menuju jantung api akan muncul begitu cepat Namun pada saat ini di rumah lelang Suara mengejutkan dari peta sumber daya kedua benar-benar melonjak Xiaoyan pada saat ini hanya memperhatikan cetak biru ketiga yang belum dikeluarkan Jantung api adalah arah yang pada saat ini akan dikejar Xiaoyan setelah tiga keajaiban Tiga keajaiban telah memberi Xiaoyan banyak pertumbuhan di sepanjang perjalanannya Tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari hanyalah api surgawi yang bisa mengembangkan Xiaoyan Dan itu yang pada saat ini sedang Xiaoyan kejar Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini seolah-olah terisolasi dari dunia lain Pada saat ini cetak biru ilusi kedua telah mencapai nilai 1,8 Tidak ada tawaran tertinggi yang pada saat ini melonjak dan pada akhirnya Suizu juga pada saat ini segera mulai menghitung Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Gengping memperhatikan Xiaoyan yang terdiam Gengping pada akhirnya bertanya apakah saudara Xiaoyan tidak tertarik dengan cetak biru ilusi kedua ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa ia tertarik tetapi ia tidak memiliki uang Mendengar hal tersebut Gengping pun tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya dan jika saudara Xiaoyan mau Maka Gengping pada saat ini bisa meminjamkannya uang Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gengping Xiaoyan memandang Gengping dengan heran dan pada saat ini berpikir bahwa Gengping benar-benar bukan seorang yang biasa Gengping juga berasal dari alam bawah tetapi pada saat ini ia benar-benar sepertinya memiliki kekayaan Namun Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera mengucapkan terima kasih dan menolak Gengping dengan halus Xiaoyan berkata bahwa peta ini benar-benar tidak sesuai jika harganya 1,8 miliar Baru saja perkataan Xiaoyan terdengar pada akhirnya pada saat ini segera sedengar suara yang menawar 1,9 miliar Suara lembut itu terdengar di sebelah Xiaoyan dan Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh Tempat pelelangan juga pada saat ini benar-benar berubah menjadi gempar Xiaoyan pada saat ini melihat ke arah Ding Yue yang tersenyum kepada Xiaoyan Xiaoyan benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa Ding Yue benar-benar menawar Ding Yue pada saat ini menunjukkan ekspresi kusam di wajahnya dan berkata karena ada dendam di dalam hatinya Tentu saja pada saat ini mereka tidak akan membiarkan benda tersebut jatuh ke tangan aliansi Doshian dengan mudah Rupanya tawaran terakhir yang bertahan di 1,8 adalah tawaran yang dilontarkan oleh Ye Jiang Ye Jiang juga pada saat ini segera menatap ke arah kelompok Xiaoyan di kejauhan Di bawah cahaya redup ia pada saat ini masih bisa melihat Xiaoyan dengan sedikit senyuman Pada akhirnya Ye Jiang pada saat ini benar-benar menggertakan gigi dan segera berteriak menawar dengan harga 2 miliar Namun baru saja perkataan Ye Jiang ini terjatuh suara dari Ding Yue juga segera terdengar ketika menawar 2,1 miliar Ye Jiang pun mengerutkan kening dengan niat membunuh yang memenuhi langit Sementara itu Liang Feng segera tersenyum pahit dan berkata kepada Ye Jiang agar mereka melupakan hal ini Ye Jiang pada saat ini benar-benar merasa kesal karena sebelumnya telah kalah bersaing dengan Xiaoyan Ia pada akhirnya mengutuk sungguh bocah dan kelompoknya ini benar-benar sangat sialan Ye Jiang pun menoleh ke arah kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk segera menyerahkan semua pil orijin abadi milik mereka Pada akhirnya baik Liang Feng dan yang lainnya pada saat ini mau tidak mau segera memberikan semua harta mereka kepada Ye Jiang Pada saat ini Ye Jiang mendapatkan tambahan 600 juta pil orijin abadi dari kelompoknya Ye Jiang pada akhirnya kembali berteriak 2,2 miliar Teriakan Ye Jiang ini pada akhirnya benar-benar membuat kerumunan pada saat ini merasa panas Sementara itu di rumah Lelang pada saat ini juga ada ayah Ding Yue yakni Ding Yantau yang memantau di atas Ding Yantau pada saat ini bergumam bahwa Ding Yue benar-benar memiliki keberanian Tetapi ini bukanlah permasalahan besar karena keluarga Ding pada saat ini benar-benar berkonflik dengan aliansi Doshan Oleh karena itu sepertinya tidak ada ruginya bagi keluarga Ding jika mereka bisa menekan aliansi Doshan dan membuat mereka menderita Pada saat ini ekspresi di wajah dari Ding Yantau benar-benar menampilkan ekspresi penuh dengan kepuasan Sementara itu Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan segera kembali mulai menawar Ding Yue segera berkata bahwa ia pada saat ini menawar dengan harga 2,5 miliar Kegaduhan pada akhirnya kembali terdengar di antara kerumunan Xiao Yan juga pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajahnya Meskipun Ding Yue pada saat ini menggunakan uang pribadi miliknya Sementara itu ekspresi di wajah Ye Jiang pada saat ini menjadi semakin menegang Karena harganya sudah setinggi 2,5 miliar Ye Jiang tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan dan kelompoknya yang awalnya bukanlah ancaman Pada saat ini benar-benar berani bersaing dengan Ye Jiang di pelelangan Liang Feng juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan kembali mengingatkan Ye Jiang untuk berhenti Sementara itu Ye Jiang benar-benar mengabaikan bujukan dari Liang Feng dan terus menawar Ia segera menawar dengan angka 2,7 miliar dan kerumunan seketika kembali bergemuruh Setelah itu Ye Jiang pun bergumam bahwa ia tidak percaya Orang-orang dari alam bawah dapat memiliki begitu banyak pil original body Namun bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini Ding Yue kembali menawar dengan harga 3 miliar Wajah Ye Jiang pada saat ini menjadi semakin memerah dengan ekspresi yang sangat jelek Ye Jiang pada saat ini benar-benar tidak memiliki uang lagi Untuk melakukan penawaran berhadapan dengan kelompok Xiao Yan Pada akhirnya Ye Jiang segera berkata Jika begitu permasalahannya maka Ye Jiang akan memberikan peta ini kepada mereka Ia berharap mereka akan bisa keluar dari ilusi pertama hidup-hidup Agar bisa menggunakan peta tersebut Setelah suara Ye Jiang terdengar pada saat ini Suara kerumunan segera bergemuruh meledek Ye Jiang Ye Jiang pada akhirnya menjadi semakin memerah Dan pada saat ini Ye Jiang hanya bisa menundukkan kelapanya Di babak ini aliansi dosian benar-benar kalah dalam pertarungan di bidang pelelangan Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung bagaimana untuk berekspresi Bersamaan dengan hal tersebut rumah lelang juga pada saat ini benar-benar mencapai titik klimaks Pada akhirnya di bawah teriakan dari Suizuer dan munculnya dua peta Suizuer lanjut berkata bahwa ia akan menampilkan item terakhir Kali ini masih berupa peta tetapi ini benar-benar peta yang khusus Setelah selesai pada akhirnya pelayan pun segera membawa benda yang pada saat ini akan dipamerkan Semua orang pada saat ini sedikit terkejut melihat peta yang pada saat ini bisa menampilkan cahaya berwarna kemerahan Suizuer juga pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ini adalah cetak biru yang terlihat nyala api redup yang membakar di dalamnya Cetak biru tersebut seolah-olah terbakar tetapi sesungguhnya tidak Suizuer terus memperkenalkan perkara peta ini kepada semua orang dan pada saat ini Terlihat jelas bahwa tidak ada seorang pun di tempat tersebut yang mengetahui mengenai cetak biru ini Tampaknya hanya mata Xiaoyan yang tertuju pada cetak biru api ini pada saat ini